. Pelatih Madura United tidak mau Ronaldo Kuate dipuji berlebihan. Selama persiapan, ada satu nama yang bisa dibilang moncar, yakni striker termuda mereka, Ronaldo Kuate. Pemain 16 tahun blesteran Liberia Indonesia ini selalu dapat kesempatan main sebagai pengganti selama persiapan tim. Hasilnya pun lumayan menguaskan. Tampil dengan kepercayaan diri tinggi, Ronaldo berhasil menjebol gawang arema dalam uji coba yang berakhir himbang 2-2. Pelatih Madura, Rahmat Darmawan mengakui jika mantan pemain Persib Bandung U16 ini punya potensi luar biasa. Namun dia memagari agar Ronaldo tidak dipuji berlebihan oleh media. Saya pikir Ronaldo Kuate percaya diri saat dapat kesempatan main. Ini aset yang penting. Kami secara proporsional saja meletakkannya. Jangan suka berlebihan untuk kita angkat, kata pelatih yang akrab di sapa RB ini. RB tidak memungkiri jika Ronaldo punya peluang untuk tampil di piala menpora 2021 nanti. Karena Madura United bakal lebih banyak turun dengan dua striker. Dua pilar arema FC dipastikan absen di piala menpora 2021. Jajaran pelatih arema FC memastikan tidak akan membawa Muhammad Rafli dan Cayo Ruan ke Solo untuk menjalani pertandingan fase grup turnamen pramusim piala menpora 2021. Rafli dan Ruan terpaksa harus ditinggal di Malang untuk memulihkan cedera mereka. Rafli diperkirakan paling sedikit membutuhkan waktu 4 pekan untuk memulihkan cedera. Sementara Ruan lebih sedikit, yakni 2 minggu. Arema tidak ingin membuang kuota pemain dan ofisial tim yang telah ditetapkan panitia pelaksana turnamen. Berdasarkan ketetapan PANPEL, setiap tim hanya diberikan jatah 20 pemain dan 15 ofisial. Arema sendiri telah mendaftarkan 30 pemain untuk turnamen ini, termasuk beberapa nama dari pemain akademi. Persija promosikan 4 youngsters di piala menpora. Persija Jakarta mempromosikan 4 pemain akademi ke tim senior. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Muhammad Reza Fauzan, Raka Cahyana, dan Muhammad Fajar Firdaus. Cahya beroperasi sebagai penjaga gawang. Sementara Reza merupakan back tengah. Sedangkan Raka dan Muhammad Fajar bermain di posisi gelandang. Keempat pemain tersebut sudah rutin berlatih bersama Ismet Sofyan dan kawan-kawan sejak awal bulan ini. Mereka diproyeksikan untuk piala menpora 2021. Empat pemain muda ini merupakan rekomendasi dari tim pelatih akademi. Dan saya juga telah memantau mereka selama latihan di tim elite pro-akademi Persija, hujar pelatih Persija, Sudirman. Selain itu, di sektor penjaga gawang, selepas kepergian Sahar Ginanjar ke Dewa United, Persija sudah mendatangkan Diwanto Setia Beni dari Barito Putera. Beni didatangkan untuk menjadi pelatih Andritani Ardiyasa. Kesu, Bali United kontrak Rizki Pelu. Bali United merupakan klub kelima tanah air yang di Gela Pelu. Sebelumnya ia memperkuat Persis Solun, Melita Bandung Raya, Mitra Pukar, dan PSM Makassar. PSM Makassar menjadi klub paling lama di Gela Pelu. Gelandang timnas Indonesia tersebut mengabdi di Juku Eja sejak 2016, dengan bermain sebanyak 115 pertandingan. Kami senang bisa menghadirkan Rizki Pelu sebagai salah satu bentuk keseriusan kami mempersiapkan diri mengarungi berbagai kompetisi di tahun ini, kata CEO Bali United Yabes Tanuri, dikutip laman resmi klub. Lebih lanjut, Yabes berharap Pelu dapat segera menyatu dengan squad Bali United yang ada. Hal tersebut karena pasukan Stefano Cugura, bakal terjun di tiga ajang sepanjang tahun ini, yakni Piala Mempora, Liga 1, dan Piala AFC. Diharapkan kedatangan Gelandang timnas Indonesia itu menambah kekuatan serdadu Tridatu di musim 2021. Terima kasih telah menonton!